Kepergok pencuri kabel listrik milik PLN di kawasan Jakabaring Sport City, kompletan pencurian berjumlah 5 orang di ringkus polisi yang sedang berpatroli. 5 pelaku pencurian kabel di area Jakabaring Sport City Palembang di ringkus polisi sedang melakukan aksi pencurian kabel tepatnya di belakang rusun Nawa Jalan Gubernur Haji Bastari, Kurahan 15 Ulu, Palembang. Pelaku ditangkap tim Hunter Samabta Pol Resambes Palembang yang tengah berpatroli. Kelima tersangka yakni Deddy Setiawan, Ariadi, Aprian, Yanto, Basin. Kelimanya merupakan warga Jalan Abikusno CS, Kecamatan Kertapati, Palembang. Kelima Kompletan ini melancarkan aksinya dengan cara menggali tanah, kemudian memotong kabel dengan menggunakan gergaji besi. Dari aksi ini pelaku telah mengambil kabel listrik yang diduga milik PLN dengan panjang sekitar 100 meter. Kasat Reskrim Polresa Bespalembang, Kompol Triwayudi membenarkan pihaknya telah mengamankan pelaku yang diduga mencuri kabel milik PLN. Saat ini pelaku masih diamankan untuk dapat dikembangkan kasusnya. Para tersangka terancam pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Saat Reskrim Polresa Bespalembang pada saat malam hari ini bekerjasama dengan memang hasil dari patroli tim Hunter Samakta Polresa Bespalembang mengamankan kurang lebih kira 5 orang. Yang kita juga melakukan pencurian kabel yang kita belum tahu, kita masih kami dalami itu kabel.com, membuat paket alpon listrik, sehingga kita akan cross-check dan mencari semoga korban juga bisa membuat lakukan kami, sehingga kita bisa tindak lanjuti. Tertangkap lagi yang lakukan? Perlu sekali, patroli anggota dicuruhkan oleh anggota Hunter, tim Hunter Samakta, sehingga dia mengamankan ke kami saat Reskrim untuk pengembangan latihan dari korban atau bagaimana. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jane Kameraman Femri Ancah, Palembang Baru TV mengabarkan.